Hai lagi teman-teman, ini saya Bobby. Dalam video ini, saya akan membicarakan mode transportasi untuk mendapatkan ke Stokholm dari Alanda Airport. Jika Anda adalah first-timer seperti saya datang ke Stokholm, saya harap video ini bisa membantu Anda. Nomor 1, pilihan yang paling murah yang Anda punya adalah dengan menggunakan transportasi publik, yang adalah dengan bus dan tren. Sebelum menggunakan ini, Anda harus download SL app dari telefon Anda, atau membeli tiket langsung dari mesin tiket di airport. Menggunakan pilihan ini, Anda harus pergi ke Terminals 2 & 3, hanya melihat tanda aviw. Pergi ke SL app Anda, dan kemudian menggunakan destinasi untuk Mersta Station. Dan Anda dapat melihat nomor bus dan waktu yang akan datang. Kemudian, beli tiket Anda di aplikasi yang sama, beli tiket adult atau jika Anda seorang student, Anda dapat memilih yang diseksi. Pastikan Anda dapat menunjukkan bahwa Anda seorang student, jika ada inspeksi, dengan menunjukkan kartu student melalui mesinat atau kartu fisik Anda. Apabila Anda datang di Mersta Station, Anda dapat menunggu perjalanan ke Stokom City. Pilihan tiket Anda telah beli juga menunggu perjalanan ini dengan perjalanan. Jadi, dalam total, menggunakan mode transportasi ini, Anda hanya membeli sekitar 25 atau 38 USD. Dan perjalanan perjalanan total adalah 49 minit. Pilihan kedua adalah, jika Anda datang di sunny days, dan Anda ingin mencari perjalanan ini, Anda dapat memilih perjalanan hanya dengan bus. Ada dua pilihan, Fliq Busana Airport Coaches dan Fliqs Bus. Anda dapat mencari perjalanan Anda ketika Anda harus menuju, dan Anda akan menemukan mesin tiket untuk dua bus ini. Anda dapat memilih perjalanan Anda di mesin ini, dan memilih tiket Anda yang Anda ingin beli, menurut Anda agar 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 agar. Anda dapat memilih perjalanan Anda, Anda dapat memilih perjalanan perjalanan. Dan juga Anda dapat membeli tiket Anda di sana. Jadi, menggunakan pilihan nomor dua, Anda akan membeli sekitar 109-139 USD. Dan perjalanan perjalanan adalah sekitar 47 minit. Selanjutnya, pilihan nomor tiga. Anda juga dapat membeli perjalanan publik atau Penteltok direk dari airport ke Stokholm. Anda tidak perlu pergi ke terminal bus seperti pilihan pertama. Anda hanya pergi ke stasi Penteltok. Tetapi, harganya sangat berbeda berbanding dengan pilihan pertama. Dalam pilihan ini, Anda akan membeli sekitar 145 kron. Jika Anda pelajari, Anda dapat memilih sekitar 158 kron untuk keadaan. Dan akan membeli sekitar 40 minit untuk berjalan. Pilihan nomor tiga. Untuk kalian yang ingin mode cepat. Ya, Anda dapat memilih Arlanda Express. Pilihan ini akan membeli Anda ke stasi Central di Stokholm tanpa berjalan di stasi lain. Anda juga dapat menemukan mesin tiket di airport. Pilihan harganya berbanding dari 149 kron ke 299 kron. Ini adalah harganya pada Juni 2021. Anda juga dapat membeli dan membeli tiket Anda dari website syarikat. Apa yang terbaik tentang pilihan ini adalah, hanya membeli sekitar 18 minit perjalanan dari Arlanda ke Stokholm. Dan pilihan terakhir adalah, pergi ke teksi. Anda dapat membeli satu dengan pergi ke exit gate. Anda dapat membeli pintu di atas Anda. Dan di luar, Anda akan melihat banyak teksi yang menunggu Anda. Pilihan ini adalah sekitar 500 kron. Dan perjalanan ini adalah sekitar 50-60 minit. Itu saja 5 pilihan yang Anda dapat membeli saat Anda datang ke Stokholm dari Arlanda. So, until next time. Have a safe trip.